kita berjumpa lagi pada kesempatan kali ini dan pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah tutorial yaitu bagaimana caranya kita untuk menambah SSID atau biasa disebut dengan bandwidth dan juga bagaimana caranya kita menghapus SSID tersebut jadi buat teman-teman yang punya Wifi in the home di rumahnya mungkin saja teman-teman ingin menambahkan beberapa SSID karena pada jaringan indi home itu hanya terdapat empat SSID saja atau empat pembagian bandwidth saja jadi disini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita menambah SSID tersebut namun sebelum kita menuju ke tutorialnya saya berharap buat teman-teman semua agar selalu mendukung channel ini dengan cara memberikan like subscribe dan komen serta share video-video yang ada pada channel ini sehingga kita bisa saling berbagi kepada teman-teman kita semua oke langsung saja kita ke tutorialnya langsung sampai kita menuju ke tutorialnya tapi yang ini di home kita disini saya sudah langsung ada IP addressnya karena ada kesempatan semuanya saya sudah masuk jadi copy tanpa satirus masuk terus setelah sudah masuk pada IP disini ada tampilan login tampilan login itu ada username ada password kita masukkan username nya terlebih dahulu dengan username nya itu user terus masukkan sendi setelah kita masukkan sendi langsung kita login setelah kita login dia akan nampilkan seperti ini ada beberapa yang disini setelah itu kita masuk ke network terus terus di ini terdapat beberapa menu ada penggaulan versi business marketing karena disini kita ingin membahas tentang bagaimana caranya memakai SSID dan bagaimana caranya kita untuk menghapus SSID terlebih biasanya disebut dengan bandwidth kita masuk untuk event yang itu maksimal ada 4 pesesai jadi kita tidak bisa menambahkan pesesai lebih dari 4 ada SSID 1 SSID 2 SSID 3 SSID 4 maksimal 4 SSID kita menambahkan SSID 1 disini ada hand SSID disini ada enable untuk menambahkan SSID kita selesai enable terus untuk member SSID installation kita banding setiap kesesatan disini ada maksimal kalian tergantikan dari teman-teman mau menambahkan SSID 2 mau tergantikan dari teman-teman disini posisi ini ada SSID ini kita masukkan nama SSID ini tergantung juga pada teman-teman kita masukkan nama berapa terus misalnya product untuk product ini kita bisa memilih 1 7 karena kita bertergantung memilih 1 product nya sekarang kita lakukan seperti ini kita penerbangan SSID terus kita tentukan workshop terus kita menambahkan nama langsung kita sesuai 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 setelah kita satu maka sesuai yang sudah kita buat itu kita sudah cek setelah kita cek pada jari komputer setelah sesuai yang sudah sesuai kita tampil pada jari setelah itu kita coba masuk balik kita mungkin mau bertanya bagaimana caranya untuk menghapus sesuai atau menghapus benih pada benih untuk menghapus sesuai yang sudah kita buat sebenarnya tinggal cintan saja hilangkan cintanya terus selamat 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 kita juga bisa buka sebaik Terima kasih Buat teman-teman yang Sudah menonton video ini Untuk teman-teman Yang baru bergabung ke channel ini Jangan lupa berikan like Subscribe Dan share video-video yang ada di dalamnya Dan jangan lupa Teman-teman mengaktifkan notifikasinya Agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi Ketika saya mengupload video terbaru Oke, sampai jumpa di Konten selanjutnya Bye-bye